Selamat siang, perkenalkan nama saya Sihol Santolosius dengan NIM 5201 122011 Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, dosen pengampu yang pertama Bapak Dr. Lisianto dan dosen pengampu saya yang kedua Bapak Eswanto STM NIPP Baik, disini saya akan memenuhi tugas projek menggambar teknik saya yang keempat Baik, langsung saja kita ke video tutorialnya Sebelumnya kita geser namanya ke samping agar nanti pada saat kita menggambar tidak kelihatan Baik, pertama-tama kita ambil perintah lain atau kita tarik garis lain Kita buat, kita tarik ke bawah 40 Sebelumnya kita buat over segi yang berukuran 40 x 40 40 Ke atas juga Oke Sebaik, selanjutnya kita buat terlebih dahulu lingkaran Kita tarik garis bantu Lalu kita buat ukurannya 5 Ke atas juga 5 Di enter Lalu kita tarik circle Kita paskan titik tengahnya Lalu kita klik 2,5 Tarik circle 2,5 Oke Kita buat seperti itu di atas Kita tarik ke kanan Sepanjang 5 Tarik ke bawah 5 juga Enter Lalu kita enter lagi Lalu kita tarik circle Kita paskan titik tengahnya Lalu kita buat ukurannya 2,5 Nah, setelah ini Kita buat lingkaran yang besar Lingkaran dalamnya Kita buat dulu garis bantu Agar selanjutnya Pas Kita buat 20 Lalu kita esc Kemudian kita tarik circle Lalu kita Tarik Kita buat radius dari lingkaran yang besarnya Sama pada gambar yang ditentukan Itu 10 Lalu garis bantunya kita hapus Baik Kemudian kita buat Garis lengkungnya yang Kita tarik ke atas Kita esc Tarik Lalu kita tarik ke atas Dengan ukuran 5 Kesamping 5 juga Lalu ke atas 5 Kemudian Kesamping 5 Oke Esc Lalu Kita tarik Kita ambil perintah circle Lalu kita paskan titik tengahnya Lalu kita buat dengan radius 2.5 Nah selanjutnya kita Buat seperti ini Di kanan pojok atas Pertama-tama kita tarik garis lain Tarik ke bawah 5 Sebentar Sepertinya Garisnya kurang lurus Garis lain Kita tarik 5 Kemudian ke kiri 5 Lalu kita Lalu kita Kemudian Seperti tadi Kita tarik circle Titik tengahnya Lalu kita buat Ukuran radiusnya 2 titik Baik Selanjutnya Kita Hapus Garis yang tidak perlu Dengan cara Klik trim Di sebelah kanan Klik kanan Lalu Hapus Sama seperti tadi Klik kanan Lalu Kita Klik trim Kanan Lalu hapus Kita ESC dulu Klik trim Lalu Hapus Baik Selanjutnya Kita Geser dulu Kemudian Kita Buat Tanda tambah Yang di Lingkaran Kecil Dan Disini Pertama-tama Kita tarik garis lain Kita Perbesar dulu Kita Buat Ukurannya 1,5 1,5 1,5 Ter Baik Lalu Yang disini Juga Kita Sama Seperti Yang disini Tadi Kebawah 1,5 Kanan Sama Baik Langsung Kita Enter Kemudian Kita Buat Juga Di Lengkungan Ini Dengan Cara Yang Sama Tarik Garis Line Baris Line 1.4 Ke Atas Juga Baik Kita ESC Kemudian Kita Buat Disini Dengan Ukuran Yang Sama Oke Selanjutnya Kita Buat Di Lingkaran Yang Paling Besar Dengan Ukuran 2,8 2.8 Lalu Ke Bawah 2.8 Lalu Kita Buat Kesamping 2.5 Sanda Oke Selanjutnya Kita Buat Kita Tarik Garis Line Tarik Garis Line Oke Kita konkurin 10.5 N o ��i T Volian СТ Tampilannya sudah seperti ini Kemudian kita klik fillet Untuk membuat lengkungan disini Dan disini Kita klik fillet Di sebelah kanan Lalu kita klik R, enter Kemudian diameternya 5 radius Lalu kita klik disini Lalu disini Kita klik sekali lagi fillet R, enter 5, enter Klik disini Kemudian dan disini Nah tampilannya sudah seperti ini Selanjutnya bagian yang terakhir Kita buat Ukuran dari gambar tersebut Pertama-tama kita klik dimension Klik linear Kita tarik kesini Ukurannya 40 Klik dimension Linear Kemudian Kita tepatkan garisnya Kita lepaskan Ukurannya 30 Kita klik lagi dimension Linear Oke Kita klik lagi dimension Lalu Kita klik disini Ke Kita Esc dulu Kita buat dulu Radius Radiusnya terlebih dahulu Disini Tadi 2.5 Dimension Radius Oke Dimension Radius Radius R-nya ini Tadi 5 Klik dimension Lagi Klik radius Kemudian radius Lingkarannya yang besar Tadi 10 Kemudian Radiusnya Lungkungannya Lungkungannya Terima Kemudian Kita klik dimension Linear Linear Dari Sini Ke Sini Kita lihat Kita esc Dulu Kita Eser Kita buat Dimensinya Yang ini Radius 2.5 Baik Kemudian Radiusnya Yang Linear Yang ini Dari Per Baik, kemudian Kita tarik dimension lagi Linear Dari sini ke sini Tadi ukurannya 5 Baik Mungkin Cukup segini gambar yang pertama saya Selanjutnya Saya akan melanjutkan gambar yang kedua Baik Baik, disini Saya akan melanjutkan gambar saya Yang kedua Baik, langsung saja Pertama-tama kita Klik circle Dengan ukuran 30 Lalu 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 Lingkaran yang kedua Yaitu Berdiameter Berarti 36 Kemudian kita Enter Kemudian kita tarik circle Kemudian kita tarik circle lagi Kita tarik circle Berdiameter 48 Kita tarik sekali lagi Lingkarannya Yaitu 60 Kemudian kita tarik garis line Kita tarik garis bantungnya Kita tarik garis bantungnya Selanjutnya Kita klik line Kita letakkan di sini Kita buat 20 Kita letakkan di sini Kemudian kita klik lagi garis lainnya Kemudian kita Kita klik lagi Lain yang ini Kemudian kita tarik Tengahnya ke sini Kita paskan Lalu kita klik kiri Lalu kita klik lagi line Kita tarik Sepanjang 40 Lalu kita enter Kita klik kiri Lalu kita tarik Kita paskan Nah lalu Kita enter Baik Selanjutnya Baik selanjutnya Kita geser dulu Kita akan membuat Lingkaran Kita klik circle Kita letakkan di atas Garisnya Garis bantung Yaitu 6 Kita klik lagi Lingkaran Circle Kita buat di bawah Dengan ukurannya Yang sama 6 Kemudian kita enter Kemudian Kita tarik garis lain Lalu kita tarik Kita buat 21 saja Klik kiri Lalu kita Lalu kita tarik lagi Oke pada Selanjutnya Pada tampilan ini Kita akan Menghapus Garis bantunya Kita hapus saja Kita klik trim Klik kanan Baik Kita geser dulu Lalu kita esc Lingkaran Besarnya Kita hapus saja Baik selanjutnya Kita klik circle Lagi Kita tarik dari Bawah lingkaran Ini Kita buat 12 Enter Lalu kita tarik circle lagi Kita ketik 6 Kemudian kita trim Klik trim Hapus bagian yang Tidak diperlukan Kita trim Klik kanan Hapus Kemudian kita tarik Garis lainnya Enter Lalu kita trim Dulu Bagian yang Lebih Klik kanan Lalu Paskan ke objek Yang ingin kita hapus Oke Kita esc Kita tarik Selanjutnya Kita buat Di sini juga Pertama-tama Kita tarik Garis lain Kita lebihkan Saja Agar lurus Lalu kita esc Lalu kita Klik trim Kita hapus Klik kanan Lalu Klik kiri Kemudian kita tarik Garis lain lagi Larik Kemudian kita terim Saja Klik kanan Klik kiri Baik Baik Kalau sudah seperti ini Selanjutnya Kita klik Fillet Yang terletak Di kanan Kita ketik R Lalu kita Enter Kita ketik 6 Lalu kita Enter Lalu Kita klik Kita klik Yang ini Kemudian kita klik kanan Kita Refet fillet Kemudian kita klik lagi Di sini Di sini juga kita buat Atau bisa diulang-ulang Klik fillet R Enter Lalu 6 Enter Di sini Lalu Di sini Bisa juga diulang Seperti ini Kita klik lagi Fillet R Enter 6 Enter Lalu klik Di sini Lalu klik Di sini Atau bisa Kita klik Kanan Langsung Refet fillet Lalu kita klik Di sini Lalu di sini Kanan Refet fillet Klik Itu tergantung Teman-teman Maunya yang Seperti yang mana Tapi menurut saya Klik kanan saja Agar lebih cepat Baik Selanjutnya Kita akan Membuat objek Yang Yang ini Sama yang ini Ke atas Dan ke samping Kita klik Mirror Kita tandai Objeknya yang ini Beserta lekukannya Kemudian kita Enter Lalu kita Letakkan di titik Tengahnya Kemudian Kita sejajarkan Kemudian kita Enter Kita klik Lalu kita buat N Baik Kemudian Kita Kita tarik Lagi Mirror Kita Tandai Kemudian kita Enter Kemudian Kita Sejajarkan Kemudian 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 Kita Sejajarkan Dulu Kita Kita klik N Lalu kita Enter Kita Enter Kita klik Dulu Kiri Lalu kita Klik End Lalu kita Enter Oke Jika sudah Seperti ini Selanjutnya Kita Rapikan Terima Kita Klik Trim Lalu Klik Kanan Lalu kita Habis Saja Kita Rapikan Dulu Kita Rapikan Dulu Kita Klik Trim Klik Kanan Lalu Habis Yang Ini Kita Isc Klik Kanan Select Object Oke Kita Isc Dulu Kita Cut Oke Lalu kita Rapikan Juga Yang Di Atas Kita Rapikan Yang Di Atas Klik Trim Klik Kanan Lalu Kita Hapus Kita Isc Kita Hapus Saja Baik Selanjutnya Kita Klik Dimension Kita Klik Linear Kita Klik Dari Sini Kesini 40 Kita Klik Dimension Lagi Linear Saja Kesini Dimension Linear Kemudian Kita Klik Dimension Dulu Radius Lalu Radius Dari Sini Dimension Radius Kita Klik Klik Lagi Dimension Klik Radius Kita Buat Radius Dimension Radius Kita Buat Dulu Semua Ukuran Dari Gambar Kita Kemudian Klik Linear Klik Linear Kemudian Dari Sini Dimension Linear Baik Jika sudah Seperti ini Mungkin Sekian Gambar Dari Saya Selanjutnya Saya Akan Melanjutkan Gambar Saya Yang Ketiga Baik Disini Saya Akan Melanjutkan Gambar Saya Yang Ketiga Yang Ketiga Pertama Kita Tarik Garis Selain Terlebih Dahulu Kita Membuat Kebawah 50 Keku Keku Kiri 50 Kita Is C Kita Geser Baik Selanjutnya Kita Klik Circle Kita Tarik Dari Atas Kita Klik 20 Kita Klik Lagi Circle Kita Buat Radiusenya 10 Kemudian Kita Klik Lagi Circle Kita Klik 10 50mm Kita Hapus Dulu Kita Klik Circle 10 Lalu Kita Klik Circle Lagi Kita Klik 15 Kita Klik Klik Lagi Circle Kita Buat Ukurannya 20 Radius Kemudian Kita Klik Lagi Circle Kita Tarik Kita Buat 20 Lalu Kita Enter Kita Tarik Circle Lagi Kita Ketik 10 Lalu Kita Enter Baik Selanjutnya Kita Klik Circle Kita Klik 40 Di 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 Sini Saja Kita Klik 40 Kemudian Kita Pindahkan Kita Paskan Dengan Lingkarannya Kita Paskan Dulu Kita S Baik Sepertinya Masih Kurang Kita Kisar Dulu Baik Selanjutnya Jika Kita Klik Line Kita Tarik Dari Tengah Lingkaran Tersebut Kita Hapus Dulu Kita Jumit Terlebih Dahulu Agar Nanti Pada Saat Membuat Lingkarannya Tidak Salah Tidak Kita Isc Kemudian Kita Paskan Juga Lingkaran Yang Garisnya Baik Baik Kemudian Yang 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 Ini Juga Kita Apaskan Lalu Kita Isc Saja Baik Selanjutnya Kita Kita Terim Lalu Kita Terim Saja Kita Terim Kemudian Kita Hapus Hapus Kita Hapus Dulu Biar Rapi Kita Isc Saja Kita Habus Dulu Bagian Bagian Yang Tidak Perlu Lalu Kita Klik Saja Kita Sekarang Membuat Ukurannya Kita Buat Dimension Kita Pilih Radius Kita Klik Lagi Radius Kita Isc Dulu Kemudian Kemudian Kita Klik Lagi Dimension Kita Klik Radius Dimension Klik Radius Radius Klik Dimension Lagi Klik Radius Kemudian Oke Kita Klik Lagi Dimension Klik Radius Radius Kita Kita Buat Klik Dimension Radius Kemudian Kemudian Kita Klik Dimension Kita Buat Linearnya Terlebih dahulu Sebelumnya Kita Geser Kita Buat Linearnya Dari Dari Sini Kusini Sepertinya Akan Lebih lewat Linear Kita Hapus Dulu Klik Dimension Lalu Linear Kemudian Selanjutnya Klik Dimension Lagi Lalu Linear Kita ISC Dulu Teman Dimension Linear Baik Selanjutnya Kita Buat Radius Yang Terakhir Baik Baik Oke Sekarang Lanjut ke Gambar Yang Terakhir Soal Tiga Di gambar Yang Keempat Kita Bagis Terlebih dahulu Pertama-tama Kita Tarik Garis Line Lalu Kita Tarik Garis 90 Kanan 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 Lipik Keatas 5 Kemudian Kekanan 30 Kemudian Keatas Sepanjang 5 Lalu Tenter Kemudian Kesamping Kekiri Kita Paskan Kita Enter Kita Hapus Dulu Kita Trip Bagian Tidak 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 Kemudian Kita Tarik Lagi Garis Sepanjang 20 Kemudian Kekiri Kita Paskan Kita Hapus Dulu Sepertinya Garisnya Tidak Lurus Kita Cut Kemudian Kita Tarik Garis Lain Kita Paskan Kita Trip Dulu Kemudian Kita Tarik Garis Lain Lagi Kita Buat 5 Lalu Kita Enter Kemudian Kita Tarik Ke Atas Lagi Kita Trim Lagi Kita Klik Trim Kanan Lalu Kita Hapus Kita ISC Dulu Lalu Dari Kanan 10 Lalu Kebawah 10 Kemudian Kita Enter Lalu Kita Sambungkan Kita Hapus Dulu Karena Garisnya Tidak Lurus Kita Cut Lalu Kita Klik Kita Enter Kita Berbesar Dulu Kita Hapus Dulu Garis Garis Line Kemudian Kita ESC Kita Tarik 20 Kita Enter Kita Sambungkan Hapus Kita Dulu Kita Tarik Garis Line Kita ISC Kita Trim Kemudian Kita Pasukkan Kemudian Kita Enter Kemudian Kita Cut Dulu Kita Enter Masih Tidak Lurus Teman Teman Kita Hapus Dulu Kita Usahakan Lurus Kemudian Kita Enter Atau ISC Kita Trim Dulu Klik Kanan Klik Kiri Baik Jika Tampilannya Sudah Seperti Ini Kita Tinggal Membuat Tarsirannya Dengan Cara Klik Kita Klik Hedge Lalu Kita Klik Kita Pilih Switch Lalu Kita Hansi Kita Klik Hansi Kita Pilih Hansi 32 Kita Klik Oke Kita Klik Nol Titik Lima Kemudian Oh Kita ISC Dulu Kita Kita Klik Watch Hats Lalu Kita Klik Ini Ini Lalu Kita Klik Oke Lalu Kita Klik Yang ADD IP Points Kita Tanda Yang Ini Kita ISC Dulu Salah Menandai Lalu Kita Add Point Kita Tandai Objek Mana Yang Ingin Kita Arsir Kemudian Kita Enter Lalu Kita Klik Oke Baik Jika Sudah Seperti Ini Kita Akan Membuat Ukurannya Dengan Cara Klik Dimension Linear Kemudian Kita Tarik Dimension Linear Kita Geser Dulu Linear Dari Sini Sini Kita Klik Dimension Kita Tarik Linear Lalu Kita Tarik Kebawah Kita Klik Dimension Lalu Kita Klik Dimension Linear Kita Klik Dimension Lagi Diklip Linear Baik Baik Mungkin Kira-kira Seperti Ini Gambar Saya Gambar Yang Ketiga Soal Keempat Gambar Kedua Saya Lalu Gambar Pertama Lalu Nama Saya Mungkin Segitu Video Dari Saya Terima Kasih Dari Sudah Min Lalu Terima kasih.